Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di MLG Motovlog Satu-satunya Motovlog yang aremania banget Gimana telur kabarnya aremania dan aremanita hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya Hmm oke Kali ini saya akan sedang agak buru-buru ya Jadi mungkin nomennya gak terlalu fokus Tapi ya udah jam 8 lebih 20 Nah saya hari ini mau janjian sama temen saya di daerah Lawang Nah karena menuju ke daerah Lawang Saya jadi inget salah satu pepatah yang berkini Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati Jadi meskipun buru-buru gak ada alasan buat gak upload hari ini Jadilah hari ini saya akan bahas tentang berita yang sempat heboh Waktu pemilu hari ini Tentunya ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah Karena saya sendiri kurang suka politik Jadi gimana kalau kita bahas tentang konspirasi Sandiaga Uno yang sakit-sakitan setelah bilpres digelar Bercanda ya Bukanlah bukan itu Bukan itu yang kita bahas hari ini Nah hari ini kita akan bahas tentang kronologi kebakaran pasar Lawang Yang kemarin waktu bilpres itu Nah kenapa saya pilih topik tersebut Salah satu alasannya adalah Karena saya sendiri Akan menemui teman saya di daerah Lawang Seperti yang saya bilang tadi Nah otomatis hari ini Saya akan lihat langsung gimana kondisinya disana Dan kemungkinan videonya Bakalan kepanjangan Jadi akan saya potong jadi 2 video aja Untuk video yang pertama ini Kita bahas dulu kronologi kejadiannya Jadi pada hari Kamis kemarin Nampal 17 April 2019 Api diduga mulai menyala sekitar jam 9 malam Nah tau bang hari itu Dimana sebagian besar masyarakat Indonesia Sedang asik menikmati hari libur Dan lagi nungguin hasil hitung cepat pilihan presiden Bahkan sebagian mungkin masih banyak ya Teman-teman yang masih di TPS Hitungin suara-suara Termasuk saya sendiri Nah tiba-tiba muncul deh Ini si kutu kupret Kita sebut aja si kutu kupret ini Yang diduga dari konsentrin listrik Atau diduganya kompak pedagang jika bisa Tapi kalau menurut saya sih Tapi ini pribadi saya ya Kemungkinannya lebih besar ke konsentrin listrik Kenapa Karena yang pertama Sekarang itu Setahu saya Sudah ada aturan Bahwa pedagang pasar Yang menggunakan kompor dan tabung LPG Diwajibkan untuk membawa pulang tabung LPG Jika sudah tidak digunakan Atau logonya sudah tutup Nah kemudian Yang kedua Kalau saya baca di kompas ya Kembali saya Itu Sumber kebakarannya berasal dari lantai 2 Yang faktanya Di sana itu tempat jualan Pakaian dan barang berjualan Otomatis Jarang dong yang pakai kompor di sana Jadi Karena tidak ada yang pakai kompor Tidak mungkin juga Karena ada pedagang yang bawa tabung LPG Kecuali kalau sumber kebakarannya Berasal dari kiosk yang Jualan makanan Nah itu saya percaya Kalau sumbernya dari tabung LPG Nah Kemudian Gara-gara kejadian ini Kalau Menurut data yang saya baca Itu Sekitar 509 lapak yang kebakar Dan kerugiannya Sampai Diperkirakan Sampai 10 miliar Oleh karenanya Kita doakan aja Saudara-saudara kita Tulur-tulur Aremania Dan Aremanita Yang terkena musibah tersebut Semoga Diberikan kesabaran Dan dilancarkan lagi Rezekinya Amin Saya rasa cukup untuk video kali ini Sampai bertemu di video berikutnya Ketika saya tinjau langsung Tempat kejadian Pasar lawangnya Nah Dan mungkin Mungkin akan saya Kuatkan Untuk Before afternya Sebelum Dan Sesudah Kejadian Kebangun Saya MRG Motovlog Mengucapkan Sampai jumpa Dan Salam Aremania Bye Sampai jumpa